Pemirsa tim gabungan TNI, Polri, BNPB, dan Kementerian Kesehatan dikerahkan untuk observasi WNI yang terkait dengan virus corona di Pulau Sebau. Kepulauan Seribu, Jakarta. Pelepasan tim gabungan berlangsung di Markas Kolinlamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada pagi tadi. Pembicara Satgas Bantuan Kemanusiaan yang mengevakuasi WNI dari kapal World Dream dipimpin langsung oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Madia Yudi Margono di lapangan MC Lam Kolinlamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Operasi Bantuan Kemanusiaan Pulau Sebaru melibatkan 762 personil. Tim gabungan bersama logistik akan diangkut menggunakan KRI Banda Aceh 593, kapal akan berangkat pukul 2 siang tadi. WNI diperkirakan akan tiba pada hari Jumat mendatang dengan total 188 WNI dan akan menjalani observasi selama 14 hari. Sementara Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan alasan pemerintah terlebih dahulu mengevakuasi warga negara Indonesia yang merupakan anak buah kapal World Dream. Dikarenakan ABK lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan warga negara Indonesia anak buah kapal di Diamond Princess. Hal yang harus kita selesaikan secara bersamaan, yaitu ABK yang ada di World Dream dan ABK yang ada, crew yang ada di Diamond Princess. Kemarin setelah kita rapatkan beberapa kali, kemudian diputuskan terlebih dahulu yang berada di World Dream. Jumlahnya lebih banyak yaitu 188, akhirnya diputuskan di Pulau Sebaku, di Kepulauan Seribu, karena kesiapannya lebih baik. Di Pulau Sebaru, di Kepulauan Seribu.